Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wazidna ilman ya rabbal alamin Pemirsa Ibasqa TV yang dimilakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini diberikan waktu oleh Allah untuk kembali mengkaji dari kajian kitab At-Tibian Fi Adabi Hamalatil Quran Kemudian salam serta salawat tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya yang suci para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang senantiasa meniti disalah mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW hingga yawmul qiyamah Pada kesempatan kali ini InsyaAllah kita akan melanjutkan pada fasal-fasal di adab seorang murid adab seorang talibul ilm khususnya dalam menuntut ilmu Al-Quran bagaimana hendaknya dia beradab ketika belajar ketika berguru kepada syekhnya kepada alimnya Qala al-imam al-Nawawi di kitabihi adab At-Tibian Fi Adabi Hamalatil Quran faslun wa la yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu wa dhaha rutiyanatahu jadi tidak belajar seorang murid itu tidak belajar kecuali kepada orang yang sempurna ahliyatahu orang yang memiliki kompetensi dalam memberikan ilmu Al-Quran wa dhaha rutiyanatahu dan jelas keagamaannya jelas jelas kepatuhan terhadap agamanya wa ta'haqqaqat ma'rifatahu dan benar-benar pengetahuannya adalah benar wa ta'ha rutiyanatahu dan populer apa sifat penjagaan dirinya ya jadi ini adalah metode atau cara dari seseorang ketika hendak mau belajar ilmu Al-Quran seharusnya melihat sosok gurunya terlebih dahulu memilih gurunya dengan melihat pertama adalah melihat kompetensinya dia benarkah dia orang yang benar-benar ahli dalam Al-Quran benarkah dia orang-orang orang yang hafal Al-Quran terlebih ya karena kita mau setoran kepadanya mau setoran hafalan Al-Quran kepadanya jadi guru kita harusnya atau guru yang memberikan pengajaran Al-Quran terutama dalam tahfizul Quran adalah guru yang sudah hafal Al-Quran wa dhaha rutiyanatahu ya dan kemudian nampak keagamaannya bagaimana dia beragama bagaimana dia menjalankan perintah Allah bagaimana sikap kepatuhannya terhadap syarai terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga yang ketiga melihat juga pengetahuannya benar-benar apakah pengetahuannya dengan Al-Quran pengetahuannya atau ilmunya terhadap Al-Quran itu sudah dia miliki atau belum kemudian bagaimana kemasyuran dalam sifat waraknya bagaimana guru ini apakah dia orang yang masih tidak istiqamah masih perlu digaih lagi kewaraannya jadi ini karena guru nanti akan memberikan ilmu memberikan cahaya kemudian murid belajar kepadanya yang diambil adalah lentera keilmuan jadi boleh bagi seorang santri atau seorang talib itu sebelum memulai belajar melihat siapakah gurunya bagaimanakah mengetahui bagaimanakah kondisi gurunya maka sungguh telah berkata salah satu salaf yang bernama Muhammad bin Sirin wa malik kemudian juga malik ibn Anas dan selain dari keduanya minas salaf dari kalangan salaf mereka mengatakan ketahuilah bahwasannya agama ini adalah ilmu maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian jadi karena Al-Quran adalah merupakan kalamullah perkataan-perkataan Allah sandaran dalam kita berislam pedoman seorang muslim maka kita harus melihat kepada siapa kita belajar Al-Quran itu kepada siapa kita mengambil pedoman kepada siapa kita belajar mengambil Al-Quran atau Al-Quran kitab yang kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita kemudian setelah tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi oleh seorang murid itu seorang santri itu sebelum mulai sebelum ada kontrak belajar atau sebelum masuk mengikuti pembelajaran salah satu guru di sebuah pesantren tahfid itu boleh mengetahui bagaimana kondisi gurunya bagaimana kondisi halakohnya kondisi sekolahnya dan yang lainnya ketika sudah masuk sudah memilih maka disini ada hal-hal yang seharusnya dimengerti oleh seorang muta'allim seorang santri atau seorang murid ketika sudah mulai belajar sudah mulai memilih dia sebagai gurunya ini kemudian ada keseriusan yang harus diperhatikan maka wajib melihat mu'alimnya dengan pandangan menguliakan kemudian beranggapan penuh bahawa gurunya adalah guru yang berkemampuan di bidang Al-Quran gurunya adalah ustaznya adalah orang yang lebih tahu di bidang Al-Quran ustaznya atau gurunya adalah yang memang memiliki kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran nah ini kemudian melihat dengan beranggapan juga gurunya lebih kuat lebih lebih di atas kemampuannya lebih di atas dirinya karena kalau sudah ada anggapan seperti itu keyakinan seperti itu dari seorang murid itu lebih mendekatkan kepada kemanfaatan baginya dia mendapatkan manfaat tapi kalau sudah tidak yakin dulu sama gurunya sama ustaznya sama alim yang akan mengajarkan Al-Quran padanya dia sudah tidak yakin maka sama sekali tidak ada kemanfaatan ketika dia belajar jadi ayinul ihtiram disini dengan meyakini bahwa gurunya lebih tahu gurunya lebih bisa lebih sudah lebih awal belajar Al-Quran sudah lebih awal setoran hafalan Al-Quran sudah lebih awal menghatamkan hafalannya sudah lebih awal hafalan Qurannya diuji sehingga ketika murid itu datang kepadanya dia harus menganggapnya guru tersebut lebih berkebutan akhirnya dia akan mendapatkan kemanfaatan kemanfaatan dari gurunya ini kebiasaan salaf yang harus kita contoh kemudian harus kita lakukan kita harus mencontoh para salaful ummah para pendahulu terdahulu pendahulu kita terdahulu yang sudah memberikan contoh kepada kita hal-hal yang baik disini diceritakan ada seorang murid ketika pergi kepada mu'alimnya mau belajar mau datang kepada majlis Al-Quran dia di jalan ketika berada di jalan menuju ke tempat gurunya mengajar dia akan berdoa Allahumma stura'i bahwa alimih anni dia berdoa ya Allah tutuplah aib guruku anni padaku ya jadi jangan engkau tampakkan aib guruku padaku kemudian dia bersedekah wala tudhib barakata ilmihi minni dan jangan engkau hilangkan barakah ilmunya dariku ya ini salah satu adab para salaf ya ketika mau belajar mereka sudah meyakini bahwa gurunya memang adalah orang yang benar-benar harus dihormati baik secara insaniahnya orangnya maupun keilmuannya jadi ketika berada di majlis di depannya dia akan banyak mengambil kemanfaatan darinya banyak mengambil barakah darinya barakah ilmu darinya di sini juga diceritakan lagi ada Arabi ada salaf yang bernama Arabi temannya Imam Syafi'i berkata Imam Arabi temannya Imam Syafi'i semoga Allah merahmati keduanya Imam Arabi berkata Sebagai bentuk penghormatan baginya jadi dalam hal kecil saja yang menurut kita mungkin itu remeh tapi ini sangat-sangat diperhatikan oleh para salaf ketika berada di sebuah majlis ilmu bagaimana kemudian majlis tersebut memberikan merwah memberikan suasana yang benar-benar kita harus serius di dalamnya ini sampai Imam Arabi tidak berani minum air di depan gurunya gurunya adalah Imam Syafi'i kemudian dan diriwayatkan telah diriwayatkan pada kita dari Amirul Muminin Ali bin Abi Talib bahwasannya Ali bin Abi Talib berkata dari haknya ilmu itu adalah apa saya ulangi min haqqil alimi alaika bukan min haqqil ilmu maaf min haqqil alimi alaika dari haknya seorang alim atas kamu adalah apa antusallima alannasi amatan ketika kamu datang ke majlis halakahnya kamu memberi salam secara umum kepada santri-santri atau siswa-siswa atau murid-murid yang sudah hadir di depannya secara umum kemudian baru kamu memberikan salam secara khusus kepadanya kepada gurumu itu kepada alim yang mengajarkan Al-Quran kepadamu itu secara khusus setelahnya jadi salamnya dua kali datang pertama kali ke majlis itu memberikan salam kepada hadirin dari murid-murid yang lain Assalamualaikum kemudian mendekati gurunya dan memberikan salam secara khusus kepadanya kepada guru tersebut kemudian kamu duduk di depannya dan jangan pernah sekali-kali jangan pernah kamu berisyarat dengan tanganmu di depannya jangan menggerakkan tangan atau berisyarat dengan jari telunjuk kita di depan guru kita ini kadang mulai hilang atau kadang tidak diperhatikan oleh beberapa santri dari kita atau yang belajar kepada kita kadang menganggap hal itu biasa tetapi di kalangan salaf terdahulu hal tersebut merupakan sebuah aib sebuah hal yang tidak baik dilakukan di depan guru menunjuk-nunjuk dengan tangannya di depan guru di dalam halakahnya ini tidak boleh dan jangan melirik atau melirik dengan kedua matamu atau melirik disini maksudnya mencela dengan memandangkan mata di di apa tagmis yaitu di melirik-lirik dengan ada sifat meremehkan dengan ada perasaan meremehkan ini al-ghams ini juga tidak boleh dan kamu tidak boleh mengatakan di depan guru itu si fulan telah berkata sesuatu yang menyelisihimu wahai guru ini tidak boleh sifulan atau guru ini berkata berlayunan dengan perkataan mu wahai guru ini juga tidak boleh karena hal tersebut kemungkinan akan menyakiti dari gurunya akan menyakiti hati guru itu dan tidak boleh pula membicarakan seseorang di hadapannya ghibah seseorang di hadapan guru ini juga hal yang tidak baik dan tidak boleh pula kamu bermusyawarah sendiri ngomong sendiri dengan siswa yang lain dengan murid yang lain dengan santri yang lain di halakohnya di majlisnya bicara sendiri bermusyawarah ngoprol sendiri ini tidak boleh kemudian juga jangan kamu menarik jubahnya atau pakaiannya ketika guru itu berdiri atau meninggalkan halakoh itu kemudian ditarik baju dari guru itu atau jubahnya ini tidak boleh dan jangan kamu memaksa untuk terus belajar dengannya padahal guru tersebut sedang tidak mood sedang malas jangan kamu paksa untuk terus kamu mengambil kiraah dengannya atau terus toran padahal guru itu mungkin sudah capek dan yang lainnya dan jangan kamu merasa bosan atau kenyang duduk di depannya artinya apa sikap-sikap ini harus kita jaga di depan guru kita jadi Khalifah Ali bin Nabi Talib mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di sebuah majlis ilmu sebuah majlis halakoh Quran diantaranya apa yang pertama memberikan salam kepadanya secara khusus setelah memberikan salam kepada orang-orang yang belajar kepadanya secara umum kemudian yang kedua duduk di depannya kemudian yang ketiga jangan pernah menunjuk-nunjuk dengan jari kita di depan guru kita kemudian jangan juga memainkan kedua mata kita dengan perasaan kita meremehkannya kemudian jangan pula berkata di depan guru kita bahwa sifulan berpendapat demikian ini berbeda dengan pendapat memuai guru kemudian jangan pula menghibah seseorang di hadapannya di hadapan guru kita kemudian jangan bermusyawarah dengan seseorang di majlis majlisnya atau jangan ngobrol sendiri di depan guru kita di majlisnya kemudian tidak boleh pula menarik pakaiannya ketika sedang berdiri kemudian jangan kita bermalas-malasan atau merasa pesan duduk di majlisnya ini kalau kita perhatikan dengan baik perkataan-perkataan salah perkataan sahabat Ali kita kebaikan itu atau keberkahan yang didapat setelah kita mempraktikkan hal-hal tersebut akan terasa kita mendapatkan benar-benar mendapatkan ilmu darinya benar-benar kita mendapatkan keberkahan ilmu dari seorang guru kita maka setelah hal lakuh itu biasanya ada hal yang baru yang menempel atau yang kita dapat di dalam diri kita dari penyampaian-penyampaian guru kita tetapi seandainya datang hal lakuh itu kemudian tidak memperhatikan adab-adab tadi maka keberadaannya maupun ketidakberadaannya sama saja keberadaannya justru akan memberikan madhurat yang banyak bagi pembelajaran di situ bagi halakuhnya sehingga dia tidak merasakan mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan guru ini hal yang mesti di perhatikan oleh seorang muta'allim seorang murid santri kemudian kita lanjutkan dan seharusnya beradab dengan sifat-sifat yang telah ditunjukkan oleh sahabat Ali radiyallahu sahabat Ali karram Allah wajah tadi dan jika ada jika ada seseorang menghibah guruhnya maka hendaknya kalau dia mampu murid itu mampu hendaknya membela jika mampu kalau tidak mampu membela guruhnya kalau tidak bisa membela guruhnya ketika diribah oleh seseorang maka dia harus memisahkan diri dari seseorang tersebut atau memisahkan diri dari kumpulan yang menghibah guruhnya tadi ini penting jadi ada hubungan ikatan batin yang kuat antara seorang murid dan seorang guru jadi apapun itu harus dibangun kalau berguru sama seseorang harus kita bisa benar-benar menghargai guru kita itu kemudian bagaimana benar-benar batin kita menyatu dengannya bagaimana hatta sampai jika seandainya guru itu diciderai dari sisi kehormatannya atau dihibah hendaknya dia membela kalau mampu kalau tidak mampu ya sudah memisahkan diri dari majlis itu kemudian yang berikutnya dari adab-adab muta'alim Al-Quran yang harus dipahami pasluni wa yadukhulu ala syaihihi kamilul khisal ya hendaknya masuk ke majlis syekhnya majlis gurunya dalam halakah Quran dengan sifat yang sempurna mutanazifan kondisi bersih kondisi yang bersih cara berpakaiannya penampilannya kemudian bau dari badannya hendaknya bau yang harum kemudian bersih kondisinya ketika datang menghadap guru bukan masih tidak rapi dari pakaiannya masih ada kancing yang belum terkunci dari bajunya jadi masuk ke halakah itu dalam kondisi sudah benar-benar bersih sebagaimana juga guru itu yang sudah dibahas di kitab ini di guru terhadap murid juga dibahas ketika mau mengajar mereka juga harus memperhatikan kebersihan atau penampilan dihadapan muridnya harum keharuman badannya harus diperhatikan ini ini juga terjadi sebaliknya dituntut sebaliknya pada murid yang murid juga harus kondisinya bersih ketika menghadap gurunya dalam kondisi suci baiknya wubudulu mustamilan siwak bersih suci wubudulu ketika mau hadir halakah kurhan kemudian siwak ini penting karena apa jangan sampai pas kemudian setoran guru merasa terganggu dengan bui mulutnya ini termasuk bukan beradab hatinya kosong dari sesuatu yang menyebutkan selain belajar al-quran selain tahfid jadi mengkosongkan hati dari hal-hal yang menyebutkan dari pembelajaran quran fokus benar-benar membaca quran menghafal tak laki kepada guru mengambil makrok setoran bacaannya agar diperiksa kesalahan-kesalahan tilawahnya panjang pendeknya agar diperiksa dengan baik kemudian kalau sudah ya sudah dirasa dirivai oleh gurunya bacaannya dari bacaannya itu sudah dirasa dirivai atau sudah benar menurut gurunya menurut ustadznya silahkan kemudian kembali ke halakahnya dan mulai menghafal artinya apa fokus dengan kegiatan belajar tahfid itu dan meniadakan dari hal-hal yang di luar itu kemudian juga ketika masuk ke halakah Quran itu masuk dengan izin dulu jangan masuk dengan tanpa meminta izin jika seorang Sheikh itu atau seorang mu'allimnya sedang berada di tempat yang memang murid harus minta izin kepadanya mungkin mungkin kadang mu'allim itu meninggalkan beberapa waktu keluar dari halakahnya berdiri ke tempat yang lain kemudian murid datang mau masuk ke halakah itu hendaknya ketika mau masuk ke halakah itu mencari mu'allim itu dimana sedang berada kemudian minta izin untuk bisa masuk halakah dan juga murid itu ketika masuk ke halakah atau santri ketika masuk ke halakah tahfid hendaknya memberikan salam kepada murid-murid yang lain kemudian menghususkan secara khusus pada gurunya dalam hal memberikan salam kemudian setelah selesai pembelajaran halakah tahfid berkur'an hendaknya memberikan salam kepada guru itu baru kemudian salam kepada santri-santri atau murid-murid yang lain dari halakah itu karena salam yang pertama ketika datang masuk ke halakah itu tidak lebih wajib daripada salam yang akhir ketika mau berpisah dari gurunya artinya salam berpisah atau pulang dari pembelajaran halakah itu berpisah dari gurunya itu salamnya lebih wajib daripada salam ketika pertama kali datang atau masuk ini hadis disampaikan oleh Imam Tirmidhi dalam kitabnya kitab dalam hadisnya tentang ada perizinan kemudian juga disampaikan oleh Abu Dawud di kitab Al-Adab disampaikan oleh muhadith Imam Abu Dawud dalam bab Adab jadi hadis ini sahih jadi falaysatil ula bi'ahakki minathaniah jadi salam yang pertama ketika datang masuk ke halakah itu tidak lebih wajib daripada salam akhir ketika mau berpisah dari gurunya jadi salam ketika setelah pembelajaran itu malah lebih kuat hukumnya lebih kuat kewajibannya daripada salam yang pertama kemudian ketika masuk ke halakah itu bagaimana caranya jangan sampai ketika masuk ke halakah itu melangkahi apa rikob bundak-bundak atau rikob itu dari ini tenggorokan leher dari leher sampai kepala jadi ketika masuk ke halakah itu jangan sampai melompati kepala-kepala orang-orang yang sudah hadir di di halakah tersebut jangan sampai melangkahi dari punggung dari murid-murid yang lain ketika masuk ke halakah tersebut kalau ini datangnya terakhir makanya duduk di paling belakang paling ujung kejuali kejuali dia diberikan izin oleh syekhnya untuk maju untuk duduk di depan atau guru tersebut tahu kemudian mengizinkan ada temannya dalam halakah tersebut atau siswa yang lain mempersilahkan dia untuk maju untuk duduk di depan itu boleh tapi aslinya adabnya ketika masuk ke halakah itu jangan sampai langsung duduk di depan kemudian melewati melangkahi dari bundak-bundaknya murid-murid yang lain santri-santri yang lain tetapi hendaknya dia izin dan izin dulu dipersilahkan tidak untuk masuk ke halakahnya jika tidak maka sudah tidak usah ikut dari pembelajarannya jika diizinkan maka duduk di haythu yantahi di sini disebutkan tidak hanya dia duduk di dimana barisan terakhir dari majlis itu di belakang maksudnya kecuali jika gurunya mengizinkan dia untuk duduk di depan atau murid-murid yang lain mempersilahkan dia untuk macu itu tidak mengapa dan jangan membangunkan atau mengusir seseorang dari tempatnya datang kemudian ada murid yang lain yang sudah duduk di halakah itu kemudian dia binggir kamu silahkan kamu pergi sana saya duduk sini ini tidak boleh jangan membangunkan seseorang dari tempat duduknya tetapi dia harus duduk di belakang tadi jangan kemudian mengusir sandri yang lain atau murid yang lain jika ada yang mengisarkan memperbolehkan dia untuk untuk duduk silahkan atau di sini disebutkan hatta meskipun mungkin ada yang mempersilahkan baiknya tidak 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 dia terima tapi dia lebih baik duduk di belakang iktidaan ibn Umar radiyallahu anhumah ini sebagai untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ibn Umar radiyallahu anhumah jadi ini tata cara minta izin masuk ke halakoh kalau sudah minta izin masuk ke halakohnya benar dia mengerti di situ ada adabnya ada aturannya ada hal yang perlu diketahui sehingga dia santun ketika mau masuk halakoh itu akan bermanfaat sekali jadi diantara yang perlu diperhatikan adalah minta izin masuk ke halakoh pada syekhnya kemudian tidak langsung kemudian masuk ke halakoh dengan melangkahi punggung-punggung dari santri-santri yang sudah hadir kemudian juga tidak mengusir seseorang tadi kecuali jika mungkin dia dipersilahkan pun jika sudah dipersilahkan baiknya tidak dia terima tetapi bagaimana kecuali jika dia memilih duduk di depan untuk maju duduk di depan itu ada masalahah bagi yang sudah hadir itu tidak mengapa atau mungkin syekhnya menyuruh hal itu atau mungkin gurunya menyuruh hal itu dan tidak boleh pula duduk di tengah-tengah halakoh kecuali ada kebutuhan ada hajat di situ mungkin diminta syekhnya untuk duduk di tengah kemudian diminta untuk membacakan tilawah tilawahnya tilawah kiraahnya di depan yang lain itu karena hajat atau duruh maka tidak mengapa dan jangan duduk di antara dua temannya tiba-tiba masuk mendesak di antara dua teman yang sudah duduk kemudian dia masuk di tengah antara keduanya dengan tanpa izin kecuali kalau kemudian kedua temannya itu meluaskan tempat duduknya atau majlis duduknya itu maka dia boleh di situ dia langsung duduk di situ kemudian dia langsung bergabung di situ tidak mengapa tapi jangan kemudian langsung minta mungkin ada dua temannya yang sudah duduk kemudian dia pisahkan begitu pengen duduk di tengah-tengahnya ini tidak boleh ini sebegitu pembahasannya sebegitu detailnya sebegitu rincinya atau diatur sedemikian rupa itu karena apa cara agar meruah dalam halakoh tersebut dalam majlis tersebut itu benar-benar memberikan kesan yang baik kesan serius dalam pembelajaran terutama yang dipelajari adalah Al-Quran sehingga tidak main-main sehingga halakohnya itu benar-benar serius sehingga pembelajaran tahfitnya di halakoh itu benar-benar berjalan dengan baik tidak asal-asalan kemudian kita tambah pada fasal berikutnya faslun itu juga ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan sehingga seyukianya bagi seorang muta'alim tersebut hendaknya beradab sopan juga kepada teman-temannya dan setiap orang yang hadir di majlis sehingnya itu dia ketika masuk di halakoh itu dia harus beradab pada gurunya pada sehingnya lebih awal lebih utama kemudian juga kepada murid-muridnya kepada yang hadir mengikuti majlis sehingnya juga harus beradab karena hal tersebut merupakan adab juga terhadap gurunya juga menjaga majlis gurunya jadi tidak main-main sama temannya tidak onar tidak kemudian menggoda main sendiri menggoda temannya main sendiri dan yang lainnya tapi yang perlu diperhatikan bagaimana menjaga sikap ketika berada di halakoh gurunya itu dengan cara juga beradab dengan temannya ini ada cerita ketika kita pernah mengajar di halakoh Quran di di luar negeri waktu itu kami pernah diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajar di halakoh Quran di salah satu masjid di antara teman di antara kelebihan dari orang-orang di sana itu adalah ketika bertemu dengan temannya sesama mereka sesama Arab itu mereka menghormati jadi begitu juga kemudian kepada yang lainnya kepada selain dari orang-orang Arab mereka sendiri juga tetap menghormati sampai ini saya ceritakan kami ceritakan ketika salam setelah salam itu ada kebiasaan mereka yaitu khayusumah menempelkan hidung mereka dengan hidung temannya hidung hidungnya dengan hidung temannya itu ada kemudian memperbaiki utrahnya kemudian baru duduk di halakoh itu artinya sesama temannya sama kawannya itu juga ada respek ada hormat ini kita sangat berkesan banget kenapa juga pada kita ini adat yang harus kita contoh kadang antara satu santri dengan santri yang lain karena mungkin sudah bareng di asrama hari ini sudah tahu juga kekurangan dan kelebihannya sehingga biasa tetapi itu kemudian terbawa juga di halakoh sehingga kebiasaan bermain di kamarnya dibawa juga kebiasaan bermain di halakohnya ini tidak baik tapi bagaimana bersikap baik bersikap sopan kepada temannya di halakoh itu juga merupakan sikap menghormati seikh sikap menghormati guru kemudian di sini kemudian duduk di depan seikh depan gurunya itu adalah dengan duduknya santri duduknya siswa duduknya murid bukan duduknya guru masalah duduk saja di depan seikh pembahasannya panjang di kitab-kitab adab itu masalah duduk di depan guru itu mutawal panjang jadi duduk 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 selah memposisikan dirinya sebagai santri bukan memposisikan dirinya sebagai muallim harus sesuai mawas diri harus sesuai dengan status dia apa muta'allim maka duduknya harus duduknya muta'allim bukan duduknya seikh kemudian tidak boleh mengangkat suaranya dengan suara yang keras dengan tanpa hajat kemudian tidak boleh ketawa di depan gurunya dan tidak boleh banyak bicara dengan tanpa hajat kemudian jangan main-main tangan main-main tangan sendiri atau dengan tangan yang lainnya tangan santri yang lainnya itu tidak boleh sebagaimana juga tidak boleh menoleh kanan kiri dengan tanpa hajat tetapi dia harus fokus mengarahkan pandangannya kepada gurunya memperhatikan dengan penuh pada kalam syekhnya perkataan-perkataannya atau maklumat-maklumat dari ilmu yang disampaikan padanya ini harus diperhatikan dengan baik ini hal-hal yang kita kaji dari kitab At-Tibian Fi Adab Hamalatil Quran pada kesempatan kali ini yaitu tentang adab bagaimana seseorang mendatangi halakoh gurunya kemudian bagaimana ketika berproses di dalam halakoh itu kemudian bagaimana bersikap berperilaku di depan gurunya mudah-mudahan memberikan manfaat dari kajian ini untuk pengirsa Ibas Gatifi Rahimahumullah Jami'an dan pada saya pribadi mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah diucap dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kajian kali ini memberikan manfaat dan terlebih dari itu bisa kita amalkan dalam dunia kegiatan belajar mengajar kita khususnya pada halakoh tahfizhul quran wa rakallah fikum jami'an akhirul da'wan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nasyadu an la ilaha ila anta anastafruhka wa natubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati